Kisah ini merupakan lanjutan kisah saat Puspadanta akan membuka pintu kamar Parwati untuk meminta Parwati dan Mahadewa memberinya pengetahuan kebijaksanaan. Tapi ketika Puspadanta membuka sedikit pintu, dia mengurungkan niapnya sambil berkata tidak ini tidak benar. Aku akan melakukan dosa besar. Karena Prabu Mahadewa dan Parwati sedang bersama, aku tidak boleh menyulitkan mereka. Tapi jika hanya mendengarkan mereka, itu tidak menanggung dosa. Puspadanta kemudian mendekatkan telinganya ke pintu untuk mendengarkan percakapan Mahadewa dan Parwati. Parwati berkata, Suami, aku sangat senang hari ini setelah banyak cobaan berat dan bertahan dengan kesengsaraan. Mansa kita telah mencapai status Dewi dan tidak ada Dewa lain yang melalui penderitaan seperti ini. Mahadewa berkata, Istriku, bahkan kamu telah bertahan dari penderitaan dan kesengsaraan yang besar, baik itu dalam hidup ini atau kehidupan sebelumnya. Ketika kamu lahir sebagai Dewi Sati, kita memperoleh kegembiraan itu berumur pendek. Saat mereka memudar dalam waktu, tapi pengorbanan yang dilakukan dengan cara tanpa pamrih seperti aliran yang tak terbatas dari obat mujarab yang membuat seseorang lebih hebat dan dihormati. Setelah mendengar itu, Puspadanta merasa senang dan menemui istrinya. Puspadanta berkata, Istriku, Dewa Ganesha telah memberitahuku rahasia menjadi hebat. Apakah kamu tahu apa itu? Itu adalah kebijaksanaan. Hanya melalui kebijaksanaan seseorang dapat mencapai kebesaran. Jaya berkata, Jangan buang waktu. Jangan datang padaku sampai kamu membuktikan kehebatanmu. Puspadanta berkata, Tidak ada yang perlu dibuktikan. Aku hebat. Apakah kamu tahu kenapa? Seperti yang aku tahu sesuatu yang tidak orang lain tahu. Sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh Beringgi atau bahkan Nandi. Tapi Beringgi dan temannya datang sambil berkata, Apa yang kamu lakukan di sini penjaga gerbang? Pergilah tidur karena kamu terjaga sepanjang malam. Matamu tampak bengkak seperti burung hantu. Memang dia adalah burung hantu. Dia mirip seperti itu. Jaya berkata, Cukup hentikan tawa kalian. Dia bukan seseorang yang bisa diejek oleh kalian semua. Dia lebih bijak dari kalian semua. Beringgi berkata, Kalau begitu beritahu kami ilmu apa yang dia miliki. Sesuatu yang kami tidak ketahui. Jaya berkata, Dia tahu itu. Suami, kamu harus memberitahu mereka. Puspadanta berkata, Aku tahu di kehidupan masa lalu, Ibu Parwati adalah Dewi Sati, Putri Prajapati Daksa. Beringgi berkata, Itu sudah diketahui oleh semua orang. Puspadanta berkata, Namun ada sesuatu yang tersembunyi dari semua itu. Sukacita berumur pendek dan mereka memudar dalam waktu. Tapi pengorbanan yang dilakukan dengan cara tanpa pamrih, Seperti aliran yang tak terbatas dari obat mujarab, Yang membuat seseorang hebat dan dihormati. Suk sak sukesu, Kalesu Tiago Amrit Nirjara. Tapi saat puspadanta menyampaikan itu, Parwati mendengar pembicaraan puspadanta dan berpikir, Ini kata-kata dari suamiku. Dia berbicara kepadaku tadi malam. Parwati kemudian pergi menemui Mahadewa. Dan Mahadewa berkata, Ada apa Dewi? Parwati berkata, Suami, tadi malam kamu memberitahu tentang pengorbanan tanpa pamrih. Apakah kamu pernah memberitahu puspadanta? Bagaimana aku bisa mendengar ucapanmu darinya? Mahadewa kemudian melihat dengan kekuatannya bahwa puspadanta mengintip mereka Dan mendengarkan pembicaraan mereka. Mahadewa bangkit dengan amarahnya sambil berkata, Puspadanta Tiba-tiba alam di Kailas berubah menjadi gelap Karena kemarahan Mahadewa. Mendengar panggilan dari Mahadewa, Mereka semua menghadap Parwati dan Mahadewa. Mahadewa berkata, Suksak Sukesu Kalesu Tiago Amrit Nirjara Di mana kamu belajar mengucapkan kata-kata ini? Di mana kamu mempelajarinya? Siapa yang memberitahu kata-kata ini? Mengapa kamu diam puspadanta? Bertanggung jawablah kepada semua orang. Dengan melanggar norma dari seorang penjaga gerbang, Kamu menguping pembicaraanku. Mendengarkan percakapan pasangan suami istri secara diam-diam Adalah perilaku dari jiwa yang jahat. Jadi aku mengutukmu bahwa kamu akan menjadi hantu. Dengan menjadi jiwa jahat, Kamu akan dikutuk dikasih selama bertahun-tahun yang akan datang. Mendengar itu mereka semua terkejut dan puspadanta berubah menjadi hantu, Lalu pergi kekasih. Setelah itu Mahadewa menjadi tenang, Dan Ganesha berkata, Murka ayahku dibenarkan. Jelas puspadanta telah melewati batasnya. Parwati berpikir, Sekali murka tuanku jatuh, Maka itu akan menjadi bencana seperti yang terjadi pada Dewa Kama. Mereka semua kemudian pergi dari sana meninggalkan Jaya sendirian di hadapan Mahadewa. Jaya bersujud dan berkata, Tunjukkan belas kasihan Prabu. Maafkan dia. Aku tahu bahwa dia telah berdosa. Dia tidak layak untuk diampuni. Tapi itu adalah kesalahan pertamanya. Maka beri dia anugerah. Maafkan dia Prabu. Dia tidak akan pernah melakukan kesalahan ini di masa depan. Maafkan dia Prabu. Maafkan dia. Tapi hingga malam tiba, Mahadewa tidak membuka matanya. Jaya kemudian pergi dan dia melihat bayangan suaminya menghilang di gerbang. Jaya berkata, Suami, sifat tenang dan murnimu adalah alasan untuk semua orang tertawa dan gemkira. Dan untuk alasan yang sama, Aku pernah merasa marah serta senang denganmu. Tapi sekarang ketika kamu telah pergi, Tahu aku juga pergi bersamamu. Hanya kamu yang menjadi satu-satunya yang mencintaiku tanpa pamrit. Bagaimana aku bisa bertahan tanpamu sekarang? Jaya berkata, Sekarang Dewi Parwati adalah satu-satunya harapanku. Hanya dia yang bisa membantuku. Jaya kemudian menemui Parwati dan berkata, Aku tidak tahu dalam kondisi apa suamiku. Aku sangat malang. Oh, Ibu Dewi. Mohon kasihanilah aku. Hanya kamu yang bisa membuat Dewa Siwa menjadi tenang. Tolong minta dia untuk mengampuni suamiku. Aku yakin Prabu Mahadewa akan mendengarkanmu. Tolong mintalah padanya untuk memaafkan suamiku. Parwati berkata, Mahadewa tidak menghukum atau memaafkan. Dia hanya memberikan hasil dari perbuatan seseorang. Dan hasil dari perbuatan seseorang tergantung pada orang itu sendiri. Jaya berkata, Aku bertanggung jawab untuk itu. Jika aku tidak memaksanya untuk membuktikan dirinya lebih hebat, dia tidak akan melakukannya. Jadi aku harus dihukum untuk itu. Aku seharusnya dihukum. Parwati berkata, Jaya satu bertanggung jawab untuk perbuatannya sendiri. Dan dosa puspadanda telah membuat Mahadewa sangat marah. Dalam situasi seperti itu, jika aku mengatakan sesuatu kepadanya, maka murkanya mungkin mengubahku menjadi abu. Jaya berkata, Kemana aku harus pergi? Kepada siapa aku harus mencari bantuan? Jaya kemudian melihat Ganesha dan dia teringat perkataan Ganesha, bahwa Dewi Jaya kamu berbagi makananmu dan kebahagiaanmu bersamaku. Sama halnya suatu hari aku akan berbagi kesedihanmu. Jaya berpikir, Dia adalah penghilang rintangan. Dia telah berjanji padaku. Maka dia pasti akan menghilangkan kesulitan suamiku. Dia tidak akan membiarkannya berada di alam hantu. Jaya kemudian pergi menemui Ganesha dan Parwati berpikir, Maafkan aku temanku. Kamu mengharapkan anakku Ganesha untuk membantumu. Tapi sekarang bahkan jika dia mau, dia tidak bisa membawa puspadanda kembali dari dunia hantu. Saat itu hantu puspadanda sedang menakut-nakuti semua orang yang ada dikasih. Jaya berkata, Wahai Putra Parwati, Prabu Ganesha tolong bantu aku. Kamu adalah harapan terakhirku. Jangan kecewakan aku. Aku tahu aku telah melakukan dosa. Aku yang bertanggung jawab untuk itu. Seandainya aku tidak marah padanya dan berbicara kepadanya, dia tidak akan berdosa. Dan sekarang aku akan dapat berbicara dengannya hanya ketika kamu membantunya kembali kepadaku. Tolong bantu aku, Prabu. Dewi Parwati menolak untuk membantuku. Ganesha berkata, Tapi Dewi, bagaimana aku bisa membantumu ketika ibu sudah menolak? Jaya berkata, Kamu menghilangkan masalah semua orang. Tapi aku melihat kamu ragu-ragu untuk membantuku. Tidak, Prabu. Apakah kamu tidak akan membantuku? Kamu mengatakan bibi adalah seseorang yang di sebelah ibu. Apakah kamu tidak akan membantu bibimu? Ganesha berkata, Jika aku bisa, aku pasti akan membantumu. Tapi bibi, Jaya berkata, Kenapa kamu membuat alasan, Prabu? Kamu pernah berjanji padaku sekali. Apakah kamu ingat? Kamu telah berjanji untuk membantuku setiap kali. Aku dalam kesulitan. Apakah kamu tidak akan menghormati janjimu itu? Apakah kamu tidak akan membantuku dari kesulitan ini? Katakan padaku, Prabu Ganesha. Katakan sesuatu. Prabu, tidak ada yang mustahil bagimu. Baik menghilangkan kesulitan yang aku hadapi. Atau berhenti memanggilku bibimu. Ganesha melihat Dewi Jaya menangis dan berkata, Bibik, jangan khawatir. Aku tidak akan melanggar janjiku. Apapun yang terjadi, aku akan membantumu. Aku akan membuat permintaan pribadi kepada ayahku Dewa Siwa. Aku telah berjanji untuk membantumu keluar dari kesulitanmu. Aku pasti akan membawa suamimu puspadanta kembali dari alam hantu. Akan aku hadapi murka ayahku jika itu harus untuk menjalankan tugas ini. Ganesha kemudian pergi menemui Mahadewa. Tapi Parwati berkata, Ganesha, Mengganggu ayahmu ketika dia sedang bermeditasi tidak dianjurkan. Ganesha berkata, Ibu, aku tidak bisa menarik kembali janji yang aku berikan kepada bibik. Saat Ganesha mendekat, Mahadewa membuka matanya. Melihat itu Parwati berpikir, Suami terlihat masih marah. Ganesha berpikir, Mungkin ayah sadar alasan dibalik kunjunganku ini dan apa yang aku cari darinya. Mahadewa bangkit dari tempat duduknya sambil memegang trisulanya. Dan melihat itu Ganesha terkejut sambil mengingat saat Mahadewa memenggal kepalanya.